Banyak cara memberikan sayuran pada anak-anak. Salah satunya adalah mie klorofil. Adalah Sujimin seorang petani asal Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sujimin lah yang pertama kali mempelopori usaha rumahan membuat mie klorofil dari bahan sayuran yang ada di sekitar rumah, seperti daun singkong, sawi maupun caisin. Selama ini kan hal yang makan mie hanya terbeda, vitaminnya kurang, kita tambahkan vitaminnya. Suatu saat bukan hanya mie hijau saja, mungkin ada mie kuning, mie merah, mie merah apa? Mungkin mie yang dicampur dengan buah nagar. Cara membuat mie klorofil pun cukup mudah. Sawi yang sudah dicuci dipotong-potong kecil. Nah air sawi ini kemudian dipakai untuk bahan pembuat mie dengan ditambahkan tepung terigu dan diaduk. Setelah adonan merata dan kental, siap dicetak menjadi mie dengan bantuan alat pencetak mie. Mie klorofil sudah jadi dan siap diolah menjadi mie ayam atau mie goreng tergantung selera Anda. Rasanya tak kalah dengan mie biasa dan keunggulannya sangat banyak. Selain kaya akan klorofil atau jad hijau daun, mie buatan sendiri tentu lebih higienis tanpa pengawet. Suka makan sayur nggak? Kenapa? Nggak enak. Nggak enak? Terus ini ada sayur langsung gimana rasanya? Enak. Enak. Jadi tak perlu cemas jika anak-anak Anda tak suka makan sayur. Anda bisa membuat sendiri mie yang kaya vitamin. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Herius Tanto melaporkan. Terima kasih.